Memahami pengertian mu'alaf dengan baik agar tidak keliru Menjadi seorang mu'alaf tentunya bukan lagi suatu hal yang baru bagi orang yang benar-benar ingin masuk Islam Karena hidayah dari sang maha pencipta yaitu Allah SWT bisa datang kepada siapa saja Sehingga telah banyak orang yang menjadi mu'alaf karena meyakini akan kebenaran ajaran agama Islam Namun masih sedikit yang memahami istilah pengertian mu'alaf dengan baik Bagi orang yang baru masuk Islam dikatakan sebagai mu'alaf baik bagi laki-laki maupun perempuan Sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya bila sudah masuk dalam Islam untuk pertama kalinya Yaitu sama-sama telah menjadi mu'alaf Menjadi seorang mu'alaf merupakan salah satu anugerah yang wajib untuk disyukuri Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya Istilah mu'alaf kini sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang baik muslim dan non-muslim Karena penggunaan istilah ini sering didengar dari berbagai media sumber informasi Seperti televisi, koran, sosial media, dan lain-lainnya Sehingga sudah melekat pada pikiran Sehingga bila ada yang baru masuk Islam akan langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah mu'alaf Di video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengertian istilah mu'alaf Sehingga tidak hanya mengetahuinya saja tetapi memahami apa makna dari kata mu'alaf agar tidak keliru Untuk berbagai penjelasannya bisa kalian simak di video ini Pengertian mu'alaf menurut Islam Mu'alaf berasal dari bahasa Arab yang memiliki artis sosok yang lembut hatinya Hingga orang tersebut mengubah keyakinannya dan mengalami gejolak batin Hingga kemudian hatinya dihaluskan oleh Allah SWT untuk memeluk Islam Dalam pengertian syariah, mu'alaf adalah orang-orang yang hatinya terikat untuk mencondongkan mereka ke Islam Atau memperkuat mereka dalam Islam Atau menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin Atau membantu mereka melawan musuh dan sejenisnya Al-Mauswah Al-Fiqiyah 3612 Yusuf Kordawi Fiki Az-Zekah 257 Bagi mereka yang telah menjadi mu'alaf masih perlu untuk terus dibimbing Dan didukung dalam berbagai hal terutama dalam pemahaman tentang aturan hidup dalam Islam Karena keimanan yang dimiliki oleh seorang mu'alaf masih sangatlah lemah Sehingga perlu adanya dukungan dari kerabat dan saudara Sesama muslim untuk terus membantu dalam menguatkan dan meningkatkan keimanan mereka Sebagaimana yang telah dijelaskan lewat firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah At-Tawbah 60 A'udhu billahi minasyaitanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Innamassodakta lilfukurai walmasakini walamilina alaiha walmu'alafati kulubuhum Wa firriqabi walaghari mina wa minfisabilillahi Wa binissabil faridatan minallah Wallahu alimun hakim Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir Orang miskin amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf Untuk memerdekakan hamba sahaya Untuk membebaskan orang yang berhutang Untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan Sebagai kewajiban dari Allah Allah maha mengetahui maha bijaksana Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW Pada masa kenabian yang memberikan zakat kepada golongan mu'alaf Sebagai salah satu bentuk dukungan kepada mereka Agar hatinya dan keimanannya tetap dikuatkan dalam Islam Hukum mu'alaf dalam ajaran Islam Dalam ajaran Islam menjadi seorang mu'alaf merupakan hak dari setiap manusia Dan menjadi urusannya dengan Allah SWT Yang tidak bisa diintervensi oleh manusia lainnya Artinya memeluk ajaran agama Islam bukanlah sebuah keterpaksaan Pemaksaan dan dipaksa Sebagaimana yang telah difirmankannya dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 256 Artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tohut dan beriman kepada Allah Maka sesungguhnya ayatlah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat Yang tidak akan putus Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Dalam firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa masuk ke dalam agama Islam Tidak ada paksaan di dalamnya Sehingga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam Bila ada orang yang melakukan tindakan pemaksaan Untuk menjadi mu'alaf atau masuk ke dalam agama Islam Meski memiliki kekuasaan yang sangat luas Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya Tidak ada paksaan terhadap seorang dalam menganut agama Islam Mengapa harus ada paksaan? Padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang susat Oleh karena itu janganlah kamu menggunakan paksaan Apalagi kekerasan dalam berdakwah Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik Barang siapa ingkar kepada tohut Yaitu setan dan apa saja yang dipertuhankan selain Allah Dan beriman kepada Allah Maka sungguh dia telah berpegang teguh pada ajaran Agama yang benar Sehingga tidak akan terjumus dalam kesesatan Sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang sangat kuat Yang tidak akan putus sehingga dia tidak akan terjatuh Agama yang benar ibarat tali yang kuat dan terjulur menuju Allah Dan disitu terdapat sebab-sebab yang menyelamatkan manusia dari murkanya Allah maha mendengar segala yang diucapkan oleh hambanya Maha mengetahui segala niat dan perbuatan mereka Sehingga semua itu akan mendapatkan balasannya di hari kiamat Tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia Dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan Serta dengan nasihat-nasihat yang wajar Sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri An-Nahl 16125 Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah dan pengajaran yang baik Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat Dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian Tetapi mereka juga tidak mau beriman Itu bukanlah urusan kita Melainkan urusan Allah Kita tidak boleh memaksa mereka Dalam ayat yang lain Yunus 1099 Allah berfirman yang artinya Apakah engkau ingin memaksa mereka Hingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman? Keistimewaan bagi seorang mu'alaf Bagi para mu'alaf Ada beberapa keistimewaan yang didapatkan diantaranya Yaitu Mendapat ampunan dosa Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya Bahwa menjadi mu'alaf adalah salah satu anugerah terbesar Dan hidayah dari Allah SWT Karena tidak semua orang bisa mendapatkan dan merasakan kesempatan tersebut Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mu'alaf Adalah mendapatkan ampunan dosa Sebagaimana terdapat dalam firmannya Surah Al-Anfal ayat 38 Artinya Katakanlah kepada orang-orang kafir itu Jika mereka berhenti dari kekafirannya Biscaya Allah akan mengampuni mereka Tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu Dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan berlaku Kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu Dihapuskan segala keburukannya Keistimewaan selanjutnya adalah bagi mu'alaf Yang menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam Maka Allah akan membalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Kebaikan pahala baginya Begitu juga bila melakukan salah satu keburukan mereka Akan dibalas dengan sama Kecuali Allah mengampuninya Terhindar dari azab Beruntungnya orang yang telah menjadi mu'alaf Bila telah mendapatkan hidayah dari Allah SWT Akan terhindar dari azab yang pedih Karena telah keluar dari jalan yang sesat Dan menuju jalan yang benar Yaitu Islam Bila telah masuk ke dalam Islam Orang tersebut diibaratkan seperti bayi baru lahir Yang belum memiliki dosa Jauh dari sifat-sifat kerugian Dari setiap amalan kebaikan yang dikerjakan oleh manusia Maka Allah akan membalasnya dengan sebuah pahala Sehingga menjadi seorang mu'alaf juga akan terhindar dari sifat-sifat kerugian Karena bila melakukan sebuah amalan kebaikan Namun belum menjadi muslim Maka sia-sia amalan kebaikannya tersebut Terhindar dari penyesalan di akhirat kelak Bila telah menjadi mu'alaf yang taat Akan syariat Islam Maka keberuntungan baginya Karena dapat terhindar dari siksaan dan azab di akhirat kelak Karena terbebas dari penyesalan Atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama semasa hidup di dunia Hal ini dikarenakan telah meyakini Bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil'alamin Kewajiban seorang mu'alaf yang harus dijalani Menjadi seorang mu'alaf tidak hanya sampai mengucapkan kalimat syahadat saja Akan tetapi ada beberapa kewajiban yang harus dijalankan Layaknya kehidupan seorang muslim yang harus taat akan syariat Islam Berikut ini beberapa amalan yang harus dijalani oleh seorang mu'alaf Di antaranya Solat fardu lima waktu Puasa ramadhan Membayar zakat bagi yang telah mampu Dan ibadah haji Semua kewajiban yang harus dijalani telah terdapat dalam lima rukun Islam Serta ditambah dengan enam rukun iman yang juga wajib untuk seorang mu'alaf Yaitu meyakini dan mempercayai akan kebenarannya Itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian mu'alaf Dan beberapa penjelasan pelengkap lainnya Sehingga dapat diketahui bahwa menjadi seorang mu'alaf Adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT Kepada umat manusia yang belum memeluk agama Islam Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Like postikan ini jika bermanfaat Kalau setuju tulis di komen ya Dan jangan lupa subscribe-nya Serta share ke teman kamu biar pada tahu